Intro Oke, hello guys Welcome back again to my channel Nah, di video kali ini kita akan membahas Mengenai custom ROM lagi Untuk Pocophone F1 Nah, buat kalian yang sudah Pasang custom ROM yang kemarin Yang di video-video sebelumnya Mungkin kalian pasang yang Nusantara Ataupun siadroid Nah, disini saya punya custom ROM Untuk Pocophone F1 yang terbaru Yaitu Rise Droid Nah, nanti kita akan coba Review singkat saja Dan ini cocok untuk kalian yang mau Misalnya nge-daily ataupun main game ya Dan untuk fitur-fiturnya Gak terlalu bagaimana ya Gak terlalu banyak sih Cuman, buat kalian yang mau Pakai ya silahkan gitu ya Dan ini sudah pakai Android yang ke-13 Dan untuk beberapa menu-menunya Tidak ada yang terlalu signifikan Berubah sekali, sama seperti Ya, custom ROM yang Ya, yang lama-lama gitu Yang biasa-biasa gitu ya Disini kalau bisa kalian lihat Disini itu tentang ponsel Disini sudah pakai Rise UI yang 4,0 Untuk Pocophone F1 Nah, terus disini sudah Kalian bisa lihat Disini device information-nya itu Nomor seri juga Disini sudah ada lengkap semua Dan masih pakai Yang builded yang terbaru ya Oke, jadi disini kalian bisa tekanan yang lain Jadi bagian yang mau pasang nanti Kalian boleh download di kolom komentar Nanti ya guys ya Nah, di bagian sistem disini juga sudah ter-input Yang namanya bahasa ya Jadi kalian gak perlu ragu untuk Nanya apakah ini bisa bahasa Indonesia Ataupun tidak Disini sudah ada bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Bagi kalian yang suka pakai bahasa Indonesia Silahkan pakai ya Nah, ini Ini sudah yang terbaru semua Dan sudah pakai juga Android yang ke-13 ya Sudah pakai Android yang ke-13 Dan pembaharuannya sudah yang ofisial gitu ya Nah, nanti Kalau pun ada yang terbaru Mungkin kita akan coba Update lagi ke Yang terbaru lagi guys ya Untuk yang lain-lain Seperti setelan Rise Droid ini Gak terlalu signifikan Karena Sudah seperti yang Seperti yang lain-lain juga Ada yang namanya setelan-setelan Untuk custom room-nya ya Mulai dari Tombol, layar kunci, dan lain-lain Juga seperti itu Gak ada ya Untuk Seperti Informasi yang lain Gak terlalu banyak yang bisa saya share ke kalian Karena memang Ini Untuk Handphone-nya sendiri Gak terlalu banyak Yang berubah ya Karena Ini cuma berbeda Pada tampilannya saja gitu Nah, jadi disini Gak ada yang paling Gimana gitu kan Nah, nanti Bagian yang Bagian yang kalian Yang perlu Pasang itu Paling seperti Pemasangan aja gitu Oke, kita coba Kita buka yang Setelan Rise Droid Kita pilih yang About Us Ya, seperti ini Tidak ada yang terlalu apa Ini cuma Community-nya aja Layar kunci dan lain-lain Navigasi Setelan cepat Suara Antar muka Ini kalian bisa ganti Seperti animasinya itu Kalian bisa ganti ya Udah ada semua disini Bagian setelan Lain-lain juga Ini seperti ruang game Sudah ada sebiasa Kalian bisa Manfaatkan ruang game ini Untuk main game Ya, untuk Notifikasi Disable Outro Blackness Kalian bisa ganti semua disini ya Dan untuk Seperti Yang lain-lainnya itu Misalnya Informasi Handphone kalian itu Seperti ini Disini kalian bisa lihat Saya pakai Processor 845 Dan Ya, baterai 4000 Seperti biasa ya Dan device saya itu Pocophone F1 Dan sudah pakai Versi Android Yang ke-13 ya Dan ini sudah Rise OS Versi yang 10.2 Nanti kalian download aja Kalau tidak masalah Dan versi kernelnya Masih bawaan Dan kalian bisa nanti Coba untuk Oprek-oprek deh Oke Oke, untuk Pemasangannya Gampang banget Dan seperti biasa Kalian masuk ke Menu Mulai ulang Seperti biasa Pilih yang Recovery Pilih yang recovery Kita akan coba Masuk ke Modul recovery Kembali Seperti biasa Tunggu sampai Mode pokonya Ini muncul ya Guys ya Nah, jika Kalau sudah muncul Seperti ini Nah, tunggu Saya masih pakai Yang TWRP Yang 36 12 ya Oke Disini Kalian nanti download Seperti biasa Dan seperti biasa Disini sudah Terenkripsi Caranya itu Kalian sebelum Kalian mau pasang ini Kalian harus Backup Backup apa? Kalian harus backup Yang ini Yang EFS Ya, kalian harus backup Yang EFS ini Karena kalau Kalian tidak backup EFS Nanti kalian Tidak bisa terhubung Ke jaringan Kalian Dan itu sangat-sangat Fatal ya Dan itu saya tekankan Untuk wipe dulu Entah kalian simpan Ke komputer Ataupun Di Eksternal kalian Nah, setelah itu Kalian pilih yang Wipe seperti ini Kalian pilih yang Advanced Dan kalian formatnya Yang tuh Seperti ini Change System X Vendor Oke, setelah itu Kalian tinggal swipe Saja ke kanan Oke, kalian tunggu Sampai dia ini Selesai Jika sudah Tinggal kalian back Terus setelah itu Kalian pilih wipe lagi Kalian pilih yang Format data Untuk apa? Supaya yang Terenkripsi tadi itu Bisa kita gunakan lagi Kalian ketik aja Yes Seperti ini Kalian pilih centang Tunggu sampai Dia itu selesai Dan disini Akan ada tulisan TWLP With no crit Jadi Kalian caranya itu Kalian tinggal back home Pilih yang reboot Pilih reboot recovery Setelah itu Kalian swipe ke kanan Kalian tunggu Sampai masuk ke dalam File nya lagi Oke, jika sudah Yang sudah kalian download Tadi itu Kalian masukkan Kedalam ini ya Kedalam internal Storage kalian Jadi Kalian copy gitu Kalian copy Seperti biasa Siapkan Apa? Kapilus beam Masukin aja ke sini Oke, setelah itu Kalian tinggal copy saja Yang sudah Kalian download Tadi Gitu kan Kalian copy ya Kalian copy Nah, oke Jika sudah kalian copy Kalian tinggal Copot aja Kabel USB kalian Setelah itu Kalian pilih Yang install Nah, ini yang sudah Kalian installkan Dan gak perlu lagi Pakai yang DFE ya Karena sudah Include Include Di dalam Si Android nya ini ya Custom room nya Setelah itu Kalian tinggal tekan aja Kalian swipe ke kanan Seperti biasa Oke, kalian tinggal Tunggu sampai Patching nya ini selesai Dan itu gak terlalu ribut guys ya Dan Sebenarnya Masalah-masalah Yang sering terjadi itu Misalnya ngebut loop itu Dikarenakan Satu TWRP versi Kalian itu Belum kalian update Dan juga Belum yang terbaru Gitu ya guys ya Nah, jadi bagi kalian Yang mau pengen pake TWRP itu Coba untuk Kalian sesuaikan Dengan handphone kalian Karena Meskipun kalian pake Yang TWRP Seperti punya saya ini Itu juga bisa Bisa ini Biasanya Itu tidak cocok Di handphone kalian Karena Pocophone ini Kadang-kadang Ada perbedaan gitu Mungkin kalian pake yang Pitch black Ataupun yang lain-lain Oke, jika sudah selesai Seperti ini Kalian tinggal Webchat Seperti ini Kalian geser ke kanan Oke, jika kalian Setelah itu back Nah, setelah ini Kalian tinggal pilih Wipe Pilih format data Pilih dan ketik Yes Kalian geser Seperti ini Kalian tunggu Oke, jika sudah Oke, kita tunggu Ini sampai selesai Dan disini saya Menu Poconya Sudah muncul Dan biasanya Butuh waktu 5-10 menit Untuk Konfigurasi awal Nah, disini Langsung muncul ya Rise Droid Seperti ini ya Ini sudah muncul Jadi Lumayan Simple Dan Cocok ya Untuk apa Buat kalian yang main game-game ringan Silahkan pakai ya Jadi Buat kalian yang belum paham Cara pasangnya Kalian komen lagi di bawah Apa yang kalian kendalanya Masih kurang gitu Dan jangan lupa Ada yang mesti Kalian backup gitu guys Oke Nah, disini langsung jadi Itu enaknya Rise Droid ini Tidak ada Konfigurasi awal lagi ya Langsung jadi gitu Seperti biasa Kalian pilih yang setelan Dan untuk About phone-nya Ya Sama seperti yang tadi Disini saya pakai Oke guys Mungkin itu saja Yang bisa saya share ke kalian And See you in the next video